Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya semoga sehat-sehat semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala seperti biasa ya kita saling mengingatkan jangan pernah tinggalkan sholatnya dan jangan lupa juga sholawatnya ya Allah masalah sayyidina muhammad wa anani muhammad Masya Allah tabarakallah berjumpa lagi dengan aku ya teman-teman Alhamdulillah ya bisa video lagi gitu video kali ini aku lagi dandanin apa ya namanya dinding teras aku ya yang kanan bagian kanan ini sebenarnya ya Alhamdulillah ya teman-teman ini teras kan lumayan besar jadi lumayan juga nih aku buat ruangan aja aku tutupin gitu yang kanan dan kirinya sama depannya itu aku tutupin pakai gorden atau kain gitu ya nah ini aku lagi benerin dindingnya yang bawah itu adalah karpet dan yang atasnya ini aku mau ganti sama kardus ya teman-teman ini aku udah naik-naik ya Masya Allah ini tuh riwa banget dan aku lama banget sebenarnya ya karena ini kan mau dipakuin pakai paku payung ternyata susah banget karena kayunya itu keras sangat-sangat keras gitu ya aku ini udah nyelip-nyelip ya seharusnya pakuinnya itu harus dari luar langsung cuman karena dari luar itu lumayan tinggi ya gimana ya kalau aku gak bisa naik gitu ya karena kalau pakai koresi pun disitu lumayan becek takutnya ngejumplang ya ngejumplang gitu ya jadi aku dandanin lewat dari dalam aja nah ini aku lagi pasangin kardus supaya atasnya juga tertutup gitu loh teman-teman maksudnya itu ini aku recordnya sambil rebahan ya teman-teman sambil guling gitu ya jadi mohon maaf kalau suaranya itu kayak gimana ini aku lagi tempelin pakai isolasi alhamdulillah lumayan banget nempelnya ya aku nempelin yang karpet yang bagian bawah itu kan pakai karpet juga pakai isolasi kata orang ada yang nanya itu apa enggak lengket ya gitu apa lengket gitu kan alhamdulillah kalau karpet tempelin di yang kerangka baja itu lengket banget ya teman-teman masya Allah kuat banget ya nah ini aku lanjut lagi pasang ke yang bagian tengahnya ini aku itu masanginnya susah gitu loh teman-teman aku pakaiin paku payung ya cuman ngadap kesini gitu nempelin di kayu itu dan kayunya itu keras banget gak tau aku itu kayu apa nah aku itu berusaha gitu pakai batu ya karena memang gak punya palu atau martil sini bilangnya ada kemarin tuh aku punya gitu aku beli ya namanya banyak tangan yang pakai ya gak karuan lagi dimana ini aku lanjut pasang ini masya Allah ya teman-teman susah banget aku masangnya ya udah naik-naik udah nyelip-nyelip gitu ya masih aja gak ketemu caranya gimana biar cepet gitu cepet nempel itu paku payung teman-teman salvo gak sama jemuran handuk aku yang di kanan aku itu ya gimana itu ceritanya ya kanova jemuran handuk kok digantung seperti itu ya kebalik ada-ada aja gitu ya itu jemuran handuk di luar biasanya aku taruhin gitu ya kalau lagi jemur pakaian suami kerja kan bajunya itu berat gitu ya nah kadang kalau malam itu aku masukin lagi ke depan sini cuman aku males banget yang namanya keluar masuk-keluar masuk gitu untuk naruhin jemuran handuknya jadi alhasil aku gantungin seperti itu aja ya untuk jemur-jemur apa gitu ya handuk atau pakaian-pakaian dalam biasanya aku taruhin disitu nah ini prosesnya aku sudah nempel-nempelin isolasinya ya ke karpet kardusnya sudah lumayan rapi sih menurut aku sudah selesai gitu tapi gak ada videonya gitu teman-teman pas sudah lumayan ketutup semua nanti aku fotoin aku taruhin disini ya oke lanjut lagi karena sudah selesai tadi beresin dindingnya ya ini aku mau lanjut beresin rak sepatu yang bawah ini aku lagi beresin sepatu-sepatu nanti aku bongkar-bongkar gitu ya mau disusun ulang nah ini aku lagi dorong-dorong gitu alhamdulillah cuaca di pagi yang ini tuh lumayan cerah sebenarnya ini video sudah lumayan lama ya tapi gak terlalu lama cuma aku belum sempat aja edit gitu alhamdulillah sekarang punya waktu oke lanjut ini aku mau sapu-sapu dulu ya diantara dinding situ yang paling sudut oh iya teman-teman lagi nyimak video aku lagi ngapain nih ya boleh ditulis di kolom komen gitu ya lagi apa lagi santai kah lagi rebahan kah atau lagi sambil beraktifitas sama seperti aku buat yang sudah klik video ini terus nyimak sampai habis no skip-skip masya Allah ya aku hanya bisa mendoakan semoga dilancarkan rezekinya dipermudah segala urusannya baik dunia maupun akhirat buat yang baru nemu video aku salam kenal ya jangan lupa dukungannya di subscribe like komen dan share video aku masya Allah ya teman-teman oke lanjut ini aku tadi kan beresin rak sepatu udah aku sapu-sapu gitu cuman gak aku lap yang namanya juga rak sepatu ya rak sepatu ini tuh goyang-goyang ya teman-teman jadi dia itu gak kuat gak mantep ya namanya rak sepatu plastik ya murah juga ini belakangnya aku taruhin kardus sama bekas triplek ya lumayan buat mengganjal ujung sepatu misalnya baru dipakai langsung taruhin situ supaya gak langsung kena ke dinding ya karena dindingnya juga putih gitu ini adalah sepatu-sepatu yang jarang dipakai yang paling bawah ya ada sepatu suami sepatu futsal atau bola kaki gitu ya gak tau juga sepatu apa yang jelasnya ada sepatu keponakan sekolah terus ada sepatu aku dua sepatu karet gitu ya aku jarang beli sepatu loh teman-teman jarang banget bener aku kalau keundangan kadang ya sepatu karet itulah sepatu karetnya pun yang harga 35 ribu itu teman-teman terakhir beli sepatu kayak sendal cuman gak kayak sepatu ya sendal dan bawahnya itu tebal harganya 75 ribu rupiah itu adalah setahun yang lalu mungkin ya pas mau lebaran gitu bener ini sebentar lagi mau lebaran juga ya kurang lebih satu tahun dan itu pun terakhir aku beli sepatu kayak yang lumayan bagus menurut aku gitu ya untuk pakaian kemana gitu atau kondangan atau acara yang lumayan resmi untuk hari-harinya aku sendal jepit jadi aku adalah orang yang jarang beli sepatu atau sendal ya teman-teman kalau sendal jepit ya mau gak mau ya harus untuk ke pasar atau kalangan ya maksudnya ya untuk ngajar-ngaji gitu oke kembali ke topik ini aku jemurin pakaian kerja suami tadi beliau itu job malam alhamdulillah kalau udah job malam nanti off gitu ya teman-teman libur gitu 10 hari pakaiannya itu gak kotor kalau biasanya kerja malam itu kebanyakan apa ya kayak nunggu gitu nah jadi pakaiannya itu gak kotor cukup dijemur aja kalau pakaiannya kotor masya Allah aku hampir setiap hari nyuci pakaiannya pakaian kerjanya udah berat banget kalau basah gitu ini aku lanjut sapu-sapu karena sudah beres ya tadi sudah berbersih gitu ya teman-teman ini aku juga pakai stiker ya karena aku udah kepikiran nih kalau ngarah ke tempat terang ini bakalan transparan dasar aku dan itu adalah gorden kolong dapur ya aslinya sebenarnya yang gorden kotak-kotak hitam gitu aku pindahin ke situ gitu teman-teman nah ini alhamdulillah aku sudah buat kayak jendela gitu loh teman-teman karena apa ya untuk gorden hari-hariannya gitu gak nyampe gitu gak full jadi aku tutupin pakai ini oke mungkin sampai ini aja ya video dari aku barokallahu fiikum assalamualaikum barokallahu barokallahu barokallahu